Event Bazar UMKM di alun-alun Nganjuk dianggap tidak sesuai dengan visi meningkatkan ekonomi masyarakat Nganjuk. Pasalnya, banyak dari pemilik stand bazar berasal dari luar Kabupaten Nganjuk. Selain itu, biaya dari stand bazar yang disediakan di event terbilang cukup mahal oleh para pelaku UMKM di Nganjuk. Bazar UMKM yang digelar oleh BEMKAP Nganjuk pada event gebiar maulid nabi di alun-alun Nganjuk dianggap tidak sesuai visi meningkatkan ekonomi masyarakat Nganjuk. Bazar UMKM yang digelar untuk masyarakat Nganjuk sendiri itu rupanya tidak tepat. Pasalnya, banyak dari pemilik stand bazar berasal dari luar Kabupaten Nganjuk. Selain itu, biaya dari stand bazar yang disediakan di event terbilang cukup mahal oleh para pelaku UMKM di Nganjuk. Mahalnya, biaya untuk persewaan stand membuat banyak para pelaku UMKM di Nganjuk tak sanggup untuk turut serta dalam bazar itu. Terbukti dengan salah seorang pemilik bazar dari Kabupaten Blitar, Iwan. Dirinya mengaku mengeluarkan uang Rp1.250.000 untuk biaya sewastan selama tiga hari. Hal ini bertolak belakang dengan pengakuan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang mengundang para pegiat UMKM dari wilayah Nganjuk sendiri tanpa biaya. Dari Blitar, Mas. Dari Blitar, ya. Untuk bazar disini menyediakan apa, Mas? Kita menyediakan dompet sama tas cowok, tas cewek sama dompet. Dari yang murah sampai yang bagus. Untuk terkait stand disini, Mas, bazar stand disini itu dipatok harga berapa, Mas? Kita harga Rp1.250.000. Itu berapa hari, Mas, disini? Tiga hari. Selain itu, event yang digelar di alun-alun juga dikerjakan oleh event organizer dari luar Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikeluhkan oleh banyak pelaku event organizer di Kabupaten Nganjuk yang kalah dalam persaingan merebutkan event yang menyatut nama PLT Bupati Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofian, Hanafi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.